Menjalankan hak konstitusional kita untuk mencoblos dalam bilpres pemilu ini, kami sudah tunaikan. Semua sudah bisa mencoblos, kecuali Bu Aliyah yang ternyata baru bisa mencoblos di atas jam 11. Karena perpindahan mutasi dari Jogja. Tapi semua berjalan lancar, saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh petugas di seluruh Indonesia yang bekerja amat serius, kerja keras di belakang layar dari sebuah proses demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ini adalah sebuah peristiwa yang seluruh dunia mengikuti dan kami bangga, kami hormat kepada para petugas-petugas yang wajahnya tidak pernah muncul di permukaan, tapi hasil kerjanya kita rasakan semua. Pada mereka kita sematkan rasa hormat. Semoga proses ini berjalan lancar sebagaimana tadi di TPS kami, TPS 60, di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Semoga berjalan lancar dan pesan kami bagi semua sederhana. Saatnya perubahan. Itu saja, terima kasih. Ya, Alhamdulillah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, Alhamdulillah tertib di TPS ini. Saya ucapkan terima kasih kepada KPPS, kepada semua petugas lancar dalam kepercayaan rakyat kita, hujan membawa berkah, hujan membawa rejeki. Jadi kita patut bersyukur ya, mudah-mudahan semua jalan lancar, insya Allah. Kita tunggu hasilnya. Saya kira itu dari saya. Ada rambutnya putih. Hah? Enggak tahu ya saya lihat ada rambutnya putih. Kok blos saya. Ini kan pengumuman bisa hari ini juga. Ini bagaimana dengan hasilnya apapun, apakah Bapak siap Pak? Ya, kita tunggu. Emang kalau hasilnya kita menang terus ada yang enggak siap kan enggak? Semua harus siap. Buat saya, ya buat saya kita yang menang atau mereka yang kalah, buat kita sama aja. Pak Pak Andri Jaya itu pernah bilang, Pak, kalau misalnya Mas Ganjar menang, ini bisa membuka pertemuan antara Pak Cepoy dan Ibu Higa. Bagaimana dengan Pak Pak? Nanti terlalu cepat. Kalau ketemu kan ketemu setiap saat enggak ada urusan pemilu juga bisa ketemu. Kan silaturahmi mesti kita jaga terus kan. Bagaimana dengan Ibu Higa. Penar malam. Aku akan terima kasih. bedолог akan terlihat.